Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini kita membuat nasi sisa jadi nasi goreng hanya menggunakan magic om, rasa tetap enak dan gurih serta nage cara membuatnya pun sangat simple dan anti ribet cocok untuk anak kos atau ibu-ibu yang ketika masak tiba-tiba gasnya habis, jadi bisa dimasak memakai magic om saja oke ini hasilnya yang sudah jadi bagus banget, kita taburi bawang goreng yang instan saja seperti ini kemudian kita coba ya guys bismillahirrahmanirrahim hmm, enak banget mantep yummy, nage wajib dicoba ya guys resepnya sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik langsung saja jadi kita bahan-bahan utamanya satu piring nasi sisa kemudian untuk bumbunya tiga siung bawang putih tiga siung bawang merah dua cabai bedah 1 sendok teh munjung roikko atau masako 1 sendok teh saus tiram 1 sendok teh kicap manis 3-4 sendok makan minyak goreng minyak goreng itu disesuaikan dengan jumlah nasinya jika nasinya banyak maka sebaiknya minyak gorengnya pun ditambah cara membuatnya bawang putih, bawang merah, serta cabai kita cincang halus seperti ini selanjutnya siapkan magic home-nya saya pakai magic home yang kecil kemudian tuangkan minyak gorengnya 3-4 sendok makan kemudian bawang putih, bawang merah, serta cabai yang sudah dicincang halus kita masukkan dahulu seperti ini kemudian kita tutup lalu kita nyalakan saja seperti ini setelah 3 atau 5 menit biasanya ada bunyi seperti menggoreng itu ya guys di dalam magic home-nya kita buka kemudian kita aduk dahulu bumbunya agar tidak gosong seperti ini kemudian kita kembali tutup seperti ini lalu kita nyalakan dan nanti akan mati dengan sendirinya setelah matang seperti ini kita buka sudah matang tuh sudah bumbunya itu sudah agak mengering dan berbau harum kemudian kita masukkan nasinya seperti ini lalu masukkan 1 butir telur seperti ini aduk hingga tercampur rata setelah bumbu telur semuanya tercampur rata masukkan 1 sendok teh munjung masako ataupun roigo kemudian kembali aduk hingga tercampur rata bumbunya setelah tercampur rata kita seperti ini kembali tutup kemudian nyalakan kembali dan nanti akan mati dengan sendirinya setelah mati seperti ini kita buka kembali kemudian kita aduk kemudian kita aduk tambahkan 1 sendok teh saus tiram seperti ini kemudian 1 sendok teh kecap manis ini opsional ini opsional sesuai selera jika ingin lebih manis boleh dibanyakin kalau saya senengnya sedeng aja ya guys jadi gak terlalu manis buat penetral aja jika terasa biar asinnya itu pas selanjutnya kita tes rasa saja sudah pas di lidah kita masing-masing belum jika sudah kita tutup kembali kemudian kita nyalakan cooknya maka nanti akan mati dengan sendirinya setelah mati dengan sendirinya maksudnya cooknya itu sudah menunjukkan ke penghangat kita matikan ya guys kita cabut saja colokannya kemudian kita aduk seperti ini kemudian kita tempatkan saja ke dalam wadah seperti ini kita tempatkan saja di piring kalau dimakan langsung untuk bekel ya sebaiknya kita tempatkan di wadah last box kita beri taburan bawang goreng dan kita makan dengan sedikit kerupuk seperti ini jika kurang pedas tambahkan bun cabai dan saus nasi goreng ala resto hanya memakai magic om siap disantak semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video selamat menikmati